kita pengen rohman rohim kita ingin gak sholat duhur kasih itu yakin dia tuh 10 orang, kasih makan, kasih duit kasih sarung, sama gak sholat sama atau sholat atau tidak sudah tidak ada lagi orang tua kita di Indonesia yang mampu, yang mau mentirakati yang mau mentawacuhi kita semuanya bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita lu kan enak kalau kita mati nanti ditanya oleh mukarnakir, merobuka jawab aja, gufron beres yakin gak? yakin gak? paman nabi yuka, gufron selesai ini, saya tak buka lagi Quran buka lagi tagok sama saya lah Quran tamangan sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel once official, teman-teman saudara-saudaraku dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin kesesatan kesesatan mama gufron nampaknya semakin parah kita bisa saksikan di video berikut ini disitu mama gufron mengatakan bahwa jika kita tidak sholat zuhur maka cukup dengan memberi makan anak yatim piatu 10 orang itu sudah sama dengan sholat katanya kurang lebih seperti itu coba kita simak dan dengarkan video lengkapnya kita pengen rohman rohim oke kita ini gak sholat duhur gak sholat duhur kasih itu yatim piatu 10 orang kasih makan kasih duit kasih saru sama gak sholat sama atau sholat atau tidak astagfirullah dibenarkan sama muridnya syariatnya ada hakikatnya ada marifatnya ada apalagi antara khos dan khos sampai ke vana sampai ke jabal subhanallah sudah menyalahi syariat cukup dengan memberi makan anak yatim piatu 10 orang itu sudah sama dengan sholat na'udzubillah suman na'udzubillah min zalik semakin nyata semakin jelas bahwa mama gufron ini sesat menyesatkan kenapa saya katakan demikian karena sholat itu adalah pokoknya di dalam agama islam bahkan di dalam hadis juga diterangkan as sholatu imaduddin sholat itu adalah tiangnya agama lalu barang siapa yang tidak mengerjakan sholat tidak sholat berarti dia telah meruntuhkan agamanya jadi tidak ada tawar menawar tentang sholat ini dalam keadaan apapun kita harus tetap sholat dalam keadaan sakit kita tetap harus sholat tidak bisa berdiri duduk tidak bisa duduk berbaring jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat dan tidak ada tawar menawar mengenai sholat ini juga sholat itu tidak bisa diganti dengan amaliah-amaliah yang lain terkecuali diganti dengan sholat lagi madzahibul arba'ah sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat dia harus mengganti dengan sholat lagi namanya dikodok jadi tidak bisa sholat diganti dengan sedekah memberikan sedekah kepada 10 anak yatim piatu itu tidak bisa jadi jelas perkataan Mama Gufron patua Mama Gufron itu mengawur dan menyesatkan nah di poin ini Mama Gufron jelas menyimpang dia sudah menyalahi syariat agama Islam kita lanjut ke video berikutnya tidak hanya Mama Gufron saja yang sudah menyebarluaskan kesesatan penyesatan dan kengawuran ternyata murid-muridnya pun sudah mulai menyebarkan mendakwahkan menceramahkan ajaran-ajaran Mama Gufron nah di video ini tidak hanya Mama Gufron yang mengajarkan menceramahkan mendakwahkan ajaran-ajaran menyimpang tetapi murid-muridnya pun sudah mendakwahkan menceramahkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Mama Gufron kita simak berikut ini videonya sudah tidak ada lagi orang tua kita di Indonesia yang mampu yang mau mentirakati yang mau mentawacuhi kita semuanya bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita Astagfirullah kalau nanti kalau kita mati nanti ditanya oleh Muka Nakir Manrobuka jawab aja Gufron Astagfirullah kita semuanya tentunya tahu bahwa Manrobuka artinya siapa Tuhanmu maka kita jawabnya Allah SWT tetapi ajaran Gufron yang sudah diajarkan kepada murid-muridnya lalu muridnya juga mendakwahkan menceramahkan seperti ini Manrobuka jawab aja Gufron katanya apakah Gufron ini tidak disamakan dengan Tuhan kalau caranya begini ini sama saja menyetarakan menyamakan Gufron dengan Tuhan kita lanjutkan beres beres katanya Astagfirullah yakin gak enggak yakin gak yakin Waman Nabi Yuka Gufron selesai Waman Nabi Yuka Gufron selesai katanya tidak hanya disetarakan dengan Tuhan juga disetarakan dengan Nabi Waman Nabi Yuka tentunya kita tahu artinya siapa Nabimu Islam mengajarkan syariat agama Islam mengajarkan siapa Nabimu ya jawab Nabi Muhammad SAW tetapi muridnya mendapat ajaran dari gurunya yaitu Gufron jawab Waman Nabi Yuka Gufron selesai katanya Na'udzubillah suman na'udzubillah Alhamdulillah dikata malaikat jawabnya Gufron terus mahtur kepada Allah subhanahu wa ta'ala gimana nih ya Allah orang winong meninggal ditanya merobuka jawabnya Gufron ya sudah kalau begitu cari itu Gufron begitu ditanya ke Abah Gufron jawabnya siapa Abu Yama Ma'armin Astagfirullah Abu Yama Ma'armin ditanya jawabnya siapa Si Asnawi Si Asnawi ditanya Sabdul Karim Sabdul Karim ditanya Si Ahmad Khotib terus sampai kepada Sabdul Wajar Jelani terus sampai kepada Saitina Ali sampai kepada Nabi Muhammad Permasalahannya permasalahannya ngapain kita jawab susah-susah permasalahannya ngapain kita jawab susah-susah emang jawab Waban Nabi Yuka jawab Nabi Muhammad apakah itu susah apa bedanya jawab Nabi Muhammad dengan Gufron sama-sama satu nama kenapa harus dipersusah kenapa harus dipersulit ini adalah ungkapan daripada pembenaran diri bukan mencari kebenaran tetapi pembenaran lalu apa susahnya mengajarkan ketika ditanya Manroh buka jawabnya Allah SWT apa susahnya jawab Allah SWT masa itu susah cukup mengajarkan demikian memang ketika di alam kubur itu amal kita yang nanti akan menjawab tetapi kita mengajarkan demikian apa susahnya saya tanya balik apa susahnya kalau jawabnya Allah SWT la ilaha illallah yuk kita ikut dalam gerbong beliau kita ikut dalam kapal beliau karena kita tidak pernah kenal Allah kita gak kenal Allah astagfirullahaladzim justru kita beragama bersyariat bermakrifat bertauhid itu kita sedang mengenal Allah kemudian kita ngaji kepada guru-guru kita yang alim yang soleh yang jelas keilmuannya yang jelas amaliyahnya insyaallah kita bisa mengenal Allah ya memang kalau berguru sama gupran dia gak bakal mengenal Allah ya kok ajarannya kayak begitu astagfirullah bikin emu ini lama-lama kalau kita kenal Allah Allahu Akbar ada kucing memang ini sudah tidak bisa dibiarkan mau dia diulamakan mau dia diwalikan kalau sudah melecehkan syariat agama islam seharusnya MUI pemerintah harus turun tangan menangani orang-orang semacam ini rusak agama kita kalau orang-orang seperti ini harus mendakwahkan agama islam hancur agama kita kalau model gupran yang harus menceramahkan mendakwahkan mengajarkan syariat agama islam diobrak abrik diacak-acak syariat agama islam sama gupran kenapa pada diam ayolah MUI kemarin saya sangat mengapresiasi tentang menangani panji gumilang tetapi kenapa masalah gupran ini didiamkan ini sudah melecehkan syariat apalagi coba video berikut ini Quran dibanting-banting ini saya buka lagi Quran astagfirullah buka lagi tagok misalnya lah Quran tak mangan sekalian Quran tak mangan sekalian Quran dibanting-banting dilecehkan apakah ini akan tetap didiamkan orang semodel gupran ini saya geram dengan video-video tadi itu kalau kemarin bahasa semut bahasa jin bahasa cacing oke lah terserah itu urusan dia mau dia bahasa angin bahasa hujan bahasa petir bahasa geledek terserah urusan dia itu tetapi kalau syariat sudah di otak atik tidak punya adab kepada Al-Quran melecehkan Al-Quran merendahkan keagungan sholat maka saya sudah tidak bisa nerima lagi maka saya berharap semoga MUI atau pemerintah segera turun tangan untuk mengambil tindakan terhadap Mama Gupran ini saya kira cukup ini saja pembahasan kita di video kali ini kita berjumpa kembali di video berikutnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih